selamat datang di channel hidup sehat alami pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai cara merawat kulit wajah sensitif dan berminyak silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini secara umum jenis kulit wajah terbagi menjadi beberapa tipe yaitu jenis kulit normal kulit kering kulit kombinasi kulit sensitif dan kulit berminyak dari semua tipe kulit tersebut tipe kulit sensitif dan kulit berminyak biasanya lebih membutuhkan perawatan ekstra kulit sensitif cenderung kering mudah mengalami iritasi dan sering mengelupas serta terasa perih ketika terpapar zat tertentu seperti polusi dan bahan kimia dalam produk kosmetik atau sabun sementara itu jenis kulit wajah berminyak rentan terhadap jerawat komedo noda hitam dan terlihat kusam untuk menjaga kondisi kulit wajah tetap sehat hal penting yang perlu anda lakukan adalah merawatnya sesuai dengan tipe kulit cara merawat kulit wajah sensitif dan berminyak dapat dilakukan dengan menggunakan teknik dan produk perawatan kulit wajah yang sesuai dengan kedua jenis kulit tersebut berikut ini adalah panduan merawat kulit sensitif dan cenderung kering yang dapat anda coba lakukan pertama bersihkan wajah secara rutin agar tetap bersih dan sehat kulit wajah perlu dicuci dua kali sehari pada pagi hari dan menjelang tidur malam saat mencuci wajah gunakan sabun pembersih wajah berbahan kimia lembut dan hindari menggosok wajah terlalu kuat setelah itu bilas wajah dengan air hangat dan keringkan dengan handuk bersih secara perlahan 2 gunakan pelembab kulit wajah sensitif rentan kering dan mengelupas oleh karena itu oleskan pelembab di wajah secara rutin setelah mandi dan cuci muka namun pemilik kulit wajah sensitif perlu lebih selektif dalam memilih pelembab untuk melembabkan kulit wajah yang sensitif sebaiknya pilih pelembab yang mengandung petrolatum dimetikon hyaluronic acid ceramit atau niacinamid bahan-bahan tersebut cenderung aman dan baik untuk merawat kulit sensitif 3 gunakan tabir surya dan hindari paparan sinar matahari hindari paparan sinar matahari langsung dalam jangka waktu lama karena dapat menyebabkan kulit semakin sensitif dan mengalami iritasi bila Anda harus beraktifitas di luar ruangan saat matahari sedang terik gunakan tabir surya khusus untuk kulit sensitif dengan SPF 30 atau lebih selain itu kenakan pakaian yang menutupi seluruh permukaan tubuh topi lebar dan kacamata hitam 4 pilih produk perawatan yang ramah di kulit usahakan untuk menggunakan produk yang minim bahan kimia atau memiliki formulasi yang tidak menyebabkan iritasi kulit hindari menggunakan toner astringen dan produk perawatan kulit wajah yang mengandung alkohol asam glikolik dan pewangi lebih baik pilihlah produk dengan bahan dasar alami seperti lidah buaya camomile atau teh hijau selain itu pemilik kulit sensitif juga disarankan untuk membatasi penggunaan exfoliator atau scrub wajah karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit 5 batasi waktu mandi pemilik kulit sensitif dan cenderung kering disarankan untuk mandi tidak lebih dari 10 menit hindari pula mandi dengan air panas karena dapat menghilangkan produksi minyak di wajah dan menyebabkan wajah menjadi kering mandilah dengan air biasa atau air yang sedikit hangat untuk merawat kulit sensitif 6 jalani pola hidup sehat selain kelima cara diatas pemilik kulit sensitif dan kering juga perlu menjalani pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan kulit wajahnya cara tersebut bisa dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang memperbanyak konsumsi buah dan sayur serta cukup minum air putih untuk merawat kulit sensitif Anda juga perlu menghindari stres dan paparan polusi misalnya asap rokok karena kedua hal tersebut bisa menyebabkan kulit mudah iritasi dan tampak kusam demikian tadi cara merawat kulit wajah sensitif dan berminyak persembahan dari channel hidup sehat alami terima kasih